Halo guys selamat datang di channel Farid Clarity di depan saya sudah ada box atau paket PCB dari PCBWay dan isinya adalah ini dia PCB Oke kita lihat dulu ini warnanya warna kuning ya mantap Oke ini PCB USB ISP yang disertai jip soket ya dulu pernah bikin sama namun dulu lupa menambahkan kristal ya untuk target yang memakai jip soket ya ini dia nah ini dia penambahannya kristal 16 MHz jadi yang dulu itu hanya bisa berfungsi kepada admega yang masih baru ya yang clocknya masih 1 MHz Oke ini dia perbandingannya dan yang dulu ini rakitannya seperti ini ya ini dia USB ISP yang dulu ya kini diperbaharui Oke tanpa menunggu lama kita rakit saja yang baru ya kini saya akan mempersiapkan dulu IC microcontroller admiga 8 ya untuk membuat USB ISP kita hanya membutuhkan admiga 8 saja ya kemudian selain admiga 8 ada komponen-komponen lain yang perlu disiapkan ya ini dia untuk soket-soketnya colokan USB dan setelah komponen semuanya siap ya beberapa disiapkan kemudian kita mulai merakit dan kita memasukkan semua komponen pada tempatnya misalkan ini jip soket dimasukkan ya kemudian setelah komponen terpasang kita akan mulai menyolder ya setelah semua komponen disolder pada tempatnya maka hasilnya menjadi seperti ini ini dia USB ISP beserta jip soket ya sekarang sudah sempurna ya ini bagian belakang dan ini bagian depan atau atas ya Oke mari kita coba Oke di depan saya sudah ada USB ISP yang baru ini yang beserta jip soket dan kemudian saya siapkan minimum sistem dan ini soketnya kesini ya ini minimum sistem sudah ada OLED dan microcontroller admiga 328 ya kita colokkan dulu ke port USB nya komputer Oke dan microcontrollernya kita pindahkan dulu ke jip soket karena kita akan mencoba jip soket terlebih dahulu ya memprogram lewat jip soket program yang akan saya coba adalah program geosiloscope ya ini dia geosiloscope karena sudah saya mempersiapkan OLED pada minimum sistem ya oke perhatikan bahwa LED upload akan menyela saat proses uploading kode program ke microcontroller ya saat selesai maka LED tersebut akan padam ya perhatikan nah ini udah selesai maka padam oke microcontroller admiga 328 kita pindahkan ke minimum sistem untuk mencoba menampilkan geosiloscope pada layar OLED ya oke kita perhatikan kita masukkan langsung aja nggak apa-apa kita lihat tampilannya oke ini dia sudah tampil berarti upload melalui jip soket itu sukses ya sekarang karena ini memakai kristal 16 MHz ya oke kita akan coba memprogram lewat minimum sistem ya memprogram programnya OLED osiloscope beda lagi ini kita coba ini dia upload sedang berlangsung dan tunggu sampai upload selesai maka tampilan akan berbeda karena ini program yang dimasukkan juga berbeda ya ini OLED osiloscope dari radio page-nya ini sudah tampil berarti memprogram lewat jip soket maupun minimum sistem ini sukses ya Terima kasih telah menonton sampai jumpa selesai прекit 보자 bang bang bang